Halo guys, balik lagi bareng gue Evan Oke guys, jadi gue kemarin nih, tanggal 4 April Akhirnya udah berhasil mendapatkan si handphone 2 jutaan paling diburu Speknya paling oke banget untuk handphone 2 jutaan nih kalo gue liat Apalagi kalo bukan ini nih guys, kita liat dulu ya paperbacknya nih Paperbacknya kayaknya modelnya baru ya, gue udah cukup agak lama nih Nggak beli handphone terbaru dari Xiaomi Sekarang tuh paperbacknya tuh warna putih kayak gini ya Langsung aja nih guys, kita keluarin handphone terbaru dari Xiaomi Ini dia, Poco M4 Wow, ini dia guys Ini dia Poco M4 Handphone yang dicari-cari banget Gue tuh kemarin, gue juga kemarin tuh Rada lupa, nggak inget kalo kemarin tuh first sale-nya si Poco M4 Pro Jadi kemarin gue tuh pas lagi jalan-jalan di mall Eh ada Xiaomi Store, gue cari Poco M4, langsung ada Gue tuh juga lupa ya kemarin tuh first sale-nya nih di tanggal 4 April Nah ini dia nih guys, si Poco M4 Kotaknya tuh didominasi sama warna kuning gini ya Terus ini dia nih, yang paling gue suka banget Gue kali ini tuh dapet warnanya tuh bukan hitam doang Karena kebanyakan kan ini handphone aku banget nih Biasanya kan sisanya tuh warna hitam doang Tapi tuh sekarang gue tuh dapetnya tuh warnanya namanya cool blue Tuh warna cool blue, ini varian yang gue punya itu Variannya tuh yang RAM 6GB dan memori internanya 128GB Ini gue beli di harga Rp 2.999.000 Lebih malah Rp 100.000 ya dibandingin di versi online-nya Terus ada juga yang varian RAM 8256 itu kalo nggak salah Rp 3499 Nah terus di belakangnya nih di bagian atasnya ada 4 fitur unggulan Dari si Poco M4 Pro Dia nih layarnya tuh 90Hz, udah 90Hz, Full HD, AMOLED display Terus kameranya 64MP, ada triple camera Dan baterainya tuh 5000 mAh dan udah 33W fast charging Dan pake prosesor Helio G96 Yuk langsung aja kita buka si Poco M4 Pro Oke, ini tuh kemarin tuh udah sempet di unboxing ya Jadi tuh kartunya sih emang wajib nih buat di unboxing nih Biar ada penjaminan 1x24 jam gitu Untuk kalo ada kerusakan bisa langsung di claim Nah ini dia Dalamnya ada Poco Ada tulisan Poco Seperti biasa, dalamnya pasti ada SIM ejector Nah terus Di dalamnya lagi nih ada Kartu garansi Xiaomi Terus ada buku panduan Nah ini dia nih guys yang beda Dua hal ini yang berbeda banget dari HP Xiaomi Yang biasanya karena ini seri Poco Kita tuh dapet ucapan langsung dari Bung Andi nya langsung Nah Bung Andi tuh Head of Marketing Poco Indonesia nih guys Ayo beraksi bersama Poco Jadi si Poco M4 Pro itu tuh diluncurinnya tuh Belakangan ya Mungkin kayaknya beda sebulan dua bulan Dibandingin Red Kayaknya sebulan deh Bener Dibandingin Redmi Note 11 Jadi Redmi Note 11 dulu yang dikeluarin Baru si Poco M4 Pro Dan kalo yang gue liat nih Kayaknya sih Spek si Poco M4 Pro itu tuh lebih menggoda ya Dibandingin si Redmi Note 11 Nah terus kita tuh yang beda lagi Jadi di Poco tuh kita dapet sticker nih guys Unik nih Kayak di versi luar negeri ya Ini tuh kita dapet speaker Passionate, Powerful, Cool, Fashion, Fun Tuh dapet sticker special dari Poco Indonesia Oke Terus Kita di dalamnya juga tetap dapet softcase Tuh dapet softcase kayak begini Softcase transparan Dan kita langsung aja nih Ke handphonenya Ini dia si Poco M4-nya Kita ambil dulu Nah terus Di bagian dalamnya Yang pasti tetap dapet charger ya guys Ya mungkin gak dapet nih Nah terus Ini pastinya udah USB-C Dan terus ada aksen-aksen orange-nya gitu ya Di bagian dalamnya gitu Nah terus ada ini Ada kepala charger Yang udah 33 Watt Fast Charging 33 Watt Fast Charging Oke Isi-isinya udah Sekarang ini dia si Nggak si Poco M4 Pro Nah di bagian depannya tuh kita tuh dapet Ada fitur-fitur unggulannya lagi Di plastiknya ditulis lagi Yang ada empat tadi Yang ada di box bagian belakangnya Dia ini pake prosesor Helio G96 Ini tuh versi improvement-nya ya Dibandingin prosesor seluruhnya si Helio G95 Sekarang langsung ambil kita buka sih Poco M4 Pro nih Yang warnanya nih Gue suka banget Nama warnanya tuh Cool Blue Langsung aja Gue cumpetin dulu Untuk sticker email-nya Gue ketetek Iya Nah tuh guys Cakep banget kan Warnanya ini tuh Namanya tuh Cool Blue Ya itu bisa kita lihat tuh Warnanya itu tuh kayak Matte metallic gitu ya Matte tapi tuh metallic gitu tuh Ada pantulan-pantulan gitu tuh Tuh cakep banget Nah dia ini Desain frame kameranya juga Keren banget Jadi kayak Jadi kayak ada layar gitu ya Jadi tuh kok Menurut gue tuh kayak mirip-mirip Xiaomi Mi 11 Ultra gitu ya Tuh Desain frame kameranya besar banget Ini keren banget sih Untuk desain frame kameranya Nah dia tuh ada triple camera Jadi kalau kita lihat tuh Emang kayak seakan-akan ada quad camera Tapi sebenarnya tuh Dia ada 4 kamera aja Nah kamera utamanya itu tuh Di 64MP Dengan bukannya F1.8 Terus ada kamera ultrawide Di 8MP Terus ada kamera depth sensor Di 2MP Terus ini ada logo AI Terus ada lampu flashnya Terus ada tulisan 64MP AI triple camera Sekarang langsung aja kita jalanin Si Poco M4 Pro nya nih Gue setting-setting dulu ya Untuk si Poco M4 Pro nya Oke guys Jadi ini dia tampilan Poco M4 Pro Yang udah baru selesai Gue setting-setting Sekarang gue coba untuk ini dulu ya Kita tes dulu nih Untuk sensor fingerprint nya Respon nya gimana Oke langsung Cepet banget Kita tes sekali lagi Nah bener-bener Ngebut banget nih Untuk respon dari sensor fingerprint nya Dan jadi ini dia Tampilan layarnya Dari si Poco M4 Pro Yang punya luas layarnya Di 6,43 inch Dengan resolusinya full SD Dan udah punya jenis layarnya nih AMOLED Jadi layarnya itu tuh Bener-bener cakep banget Layarnya itu tuh Bener-bener bisa Nampilin warna-warna Dan detail-detail nya tuh Yang oke banget Detail banget Warna juga vibrant banget Layarnya tuh cakep banget ya Dan udah punya refresh rate Di 90Hz Untuk refresh rate nya nih Tuh Refresh rate nya Di 90Hz Dan ini layarnya tuh Udah punya Corning Gorilla Glass 3 Untuk proteksi Gorilla Glass nya Di layarnya ini Tapi kita juga tetap dikasih Ini kok Apa namanya tuh Anti gores Di bagian layarnya ini tuh Enaknya Dan untuk UI nya nih Dia pake Poco UI ya UI nya Poco Yang agak beda-beda sedikit Dibandingin Handphone Xiaomi Pastinya Seperti biasa MIUI version For Poco Ini dia tuh Masih pake Android versi 11 Tapi udah pake MIUI terbaru MIUI versi 13 Nah ini dia Helio G96 RAM nya tuh 6GB Tapi bisa di ekspansi Pake virtual RAM Sampai 2GB Jadi tuh ada 8GB lah ya Itungannya Nah sekarang kita akan Test dulu nih Kita akan cek dulu Untuk score Antutu nya Yang tadi udah gue tes Dari si prosesor Helio G96 Nah Score Antutu nya Pastinya juga tinggi banget Udah ada Di angka 300 ribuan Ini di 317 ribu ya Untuk si Poco M4 Pro ini nih Ada pake Helio G96 GPU nya juga Mali G57 Sekarang kita ke Menu kameranya Nah kameranya ini tuh Dia tuh Ini yang mode auto Ada HDR Ada AI Seperti biasa Nah Ini menariknya Ada lensa ultrawide Jadi menarik banget Untuk di harganya Udah punya lensa ultrawide Ada portrait Terus ini juga Ada fitur-fitur lainnya 64 pixel mode Untuk videonya Dia maksimal Bisa di Full HD 30 fps Resolusi maksimalnya Ini ada fitur pro Wide balance Terus ada Shutter speed Ada ISO Nah Ada focal length juga Pengaturannya Terus Untuk kamera depannya Kamera depannya ini Untuk videonya Resolusinya maksimal Di volensi 30 fps Ada menu portrait Nah Untuk kamera depannya ini Ada di resolusi 16 megapixel Nah Setelah tadi kita udah lihat Hasil kameranya nih guys Dari siap koinfo pro Sekarang Gua tadi lupa cek nih Untuk Mau ngecek NFC-nya Ada gak ya Si Poco Wah ternyata ada dong guys Si Poco M4 Pro ini Ternyata dia udah punya fitur NFC Mantep banget nih Nah terus Sekarang kita langsung lanjut aja Untuk ngetes performa gamingnya Dengan kita mainin game PUBG Mobile Oke guys Sekarang jadi gua nih udah Masuk ke dalam game PUBG Pake si Poco M4 Pro Tengah prosesor Mediatek Helio G96 Kita test dulu untuk Settingannya Settingan grafisnya Dia maksimal bisa di HD High Frame rate-nya Kalau smoothnya bisa di ultra Selain kita test di smooth ultra aja Nah ini Jadi Wah ini sih udah enak banget ya Udah smooth banget No lag lag pastinya Pake prosesor gaming Dari Mediatek Helio G96 Dan punya layarnya 90Hz nih Mantepnya Jadi untuk gaming sih Poco ya emang udah Fokus dari utamanya Dari handphone ini ya Pas lagi di launching Gaming tuh Fitur-fiturnya diunggulin banget Coba kita lawan pake tangan aja nih Soalnya Jadi seperti yang lain bisa liat nih guys Enak banget Buat gaming Jadi menurut kalian gimana ya guys Si Poco M4 Pro ini Harga awalnya Dari Rp. 899 Kalau kalian bisa dapetin Di harga online Tapi kalau di offline Kalian dapetin harga 100 ribu lebih mahal di Rp 2.000.000.000 kalian udah dapetin prosesor Mediatek LG G96 RAM-nya tuh di 6GB 128GB internalnya terus dia tuh punya kamera 64GB pixelnya hasil kualitasnya juga oke terus dia juga udah punya layar 6.43 inch 90Hz dan yang paling penting udah AMOLED layarnya tuh jadi cakep banget dan udah ada NFC kalau gue sih ini HP Rp 2.000.000.000 yang sangat worth it ya untuk kalian pertimbangin nih kalau kalian lagi nyari nyari yang fonda jutan untuk di bulan Ramadan ini jadi emang udah sebut banget enak banget nah jadi kalau menurut kalian gimana guys tentang si Poco M4 Pro ini kalau kalian ada pertanyaan atau kalian ada komentar langsung aja kalian sampein di kolom komentar di video ini jadi sekian dulu kali ya guys untuk video unboxing dari si Poco M4 Pro kali ini jangan lupa klik like dan subscribe channel Youtube di JNpedia dan kita ketemu lagi di video selanjutnya thank you guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati